Intro Insiden Prabowo marah memang beda kelas dengan Joko oleh Ashari Usman Tidak perlu heran kalau insiden Prabowo Subianto memarahi pengawalnya digoreng oleh para pendukung Jokowi Jangankan sedang marah, Prabowo buang angin alias kentut pun akan dipersoalkan Jadi tidak ada yang istimewa dari insiden yang terjadi hari ini 12 Maret di Cianjur, Jawa Barat Sekali lagi, Pak Prabowo akan selalu spontan melihat sesuatu yang tidak wajar Itulah yang terjadi siang tadi Seorang ibu ingin mendekat ke mobil yang membawa Pak PS Dia ingin bersalaman, tapi petugas keamanan boleh jadi bertindak terlalu kasar terhadap ibu tersebut Nah ketika kekasaran ini terjadi di depan mata Pak PS Jangan harap dia akan diam saja Dia tidak akan, apalagi korban kekasaran itu adalah wanita Beliau akan langsung bereaksi, dia tidak akan memikirkan soal citra PS akan turun seketika itu juga memberikan solusi atau saran Pak PS bukan tipe orang yang masih akan senyum-senyum ketika melihat kezaliman terjadi Ketika ada ketidakwajaran atau kesewenangan Dia bukan tipe orang yang pura-pura tidak tahu ada kejadian di depan matanya Beda dengan Pak Jokowi, Jokowi masih bisa senyum melihat rumah rakyat di Bolduser untuk jalan tol, untuk bandara Menganggap biasa saja ketika seorang wanita bersimpuh di depan beliau Meminta agar diuruskan soal dan tiru gilahan Bahkan boleh jadi Pak Jokowi menikmati pemandangan orang yang sujud di depannya Sekali lagi, Pak Prabowo tidak seperti Jokowi Dan jangan sampai seperti Jokowi, beliau ini dengan santai mengatakan bahwa dia tidak keluarkan biaya ketika ikut pilkada DKI Jelas saja karena yang membiayainya adalah Hashim Joyo Hadikusumo Adik Pak PS Jokowi tidak merasa bersalah Jokowi tega dan tegar melihat banyak rumah sakit tutup karena tidak dibayar BPJS Kesehatan Pak PS tak akan tega, dia tidak akan bisa tidur kalau rakyat mengalami kesulitan Jadi, Anda semua, para pendukung Jokowi percuma menggoreng-goreng insiden marah Pak PS kepada pengawal beliau yang berlaku kasar pada warga Beliau pasti akan bertindak langsung jika menjumpai sesuatu yang di luar batas Kalau Anda mau merekayasa insiden serupa secara diam-diam di depan Pak PS Pasti Anda akan mendapatkan rekaman video yang laris untuk didudalkan Coba saja, Pak Prabowo tak akan tega membiarkan kesewenangan Jadi, kualitas kepribadian Prabowo dan Jokowi memang berbeda Bagikan siang dan malam Prabowo tak bisa tega, tapi beliau tegas Sebaliknya, Jokowi selalu tega dan tak akan pernah tegas Jokowi tega membohongi rakyat, tapi tak tegas menghadapi kesewenangan para taipan hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!